Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dibuat kita bersama saya Rizka Banyak dari kita ketika kita ingin Belajar membaca Al-Quran Atau ingin memperbaiki bacaan Al-Quran Itu asal belajar Asal berguru Tanpa mengetahui beliau Atau gurunya itu sudah standar apa belum Padahal belum tentu beliau memiliki Bacaan Al-Quran yang standar Nah di video ini kita akan tahu Betapa pentingnya belajar Al-Quran Dari mereka yang sudah bersanat Atau sesuai dengan standar Jadi tonton videonya sampai habis ya Semoga bermanfaat Al-Quran adalah Kitab yang begitu istimewa bagi umat Islam Karena disitu berisi perkataan Allah Firman Allah Dan untuk mempelajarinya dalam hal membaca Itu perlu dengan cara talaki Talaki sendiri adalah Berhadapan langsung dengan guru Memperhatikan gerak bibir guru Untuk mendapatkan makhroj Dan sifat huruf yang benar Sehingga didapatkan bacaan yang sesuai Dengan yang diajarkan guru Atau paling tidak menyemai Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Mempelajari Al-Quran Mempelajari bacaan Al-Quran Langsung dari Malaika Jibril Rasul SAW Ditalaki langsung Ditalaki langsung oleh Malaika Jibril Masya Allah Dan ada masanya Malaika Jibril itu Menerima setoran Nabi Jadi Nabi SAW Setoran Coba Kemalaika Jibril Dan itu dilakukan Setahun satu kali Pada saat bulan Ramadan Bahkan dari Riwet Bukhari Menyatakan bahwa Nabi SAW Diperiksa bacaannya oleh Malaika Jibril Setahun dua kali Ketika beliau Mendekati ajalnya Ini manusia Sekelas Nabi SAW Itu aja Masih diperiksa Bacaannya oleh Malaika Jibril Sedangkan kita Coba Aduh ya Allah Kita yang baru tahu sedikit Tentang bacaan Al-Quran Itu sanatkan banyak sekali Teman-teman Itu standar Bacaan Al-Quran itu Banyak banget Dan ketika kita sudah Belajar sedikit Kepada seorang guru Kemudian berhenti belajar Tidak talaki-talaki lagi Sementara bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW Setahun sekali Itu diperiksa Bacaannya oleh Malaika Jibril Subhanallah Sedangkan kita Ya Allah Kita sopintar banget ya Para sahabat tentu saja Belajar langsung Dari Rasulullah SAW Dan kemudian Para tabi'in Belajarnya dari Para sahabat Dan dalam hadis Ruwet Bukhari Rasulullah berpesan Pembacaan Al-Quran itu Diambil dan dipelajari Dari empat sahabat Abdullah ibn Mas'ud Mu'az bin Jabal Salim Dan yang terakhir adalah Kubay bin Ka'ab Inilah yang disebut Sebagai sanat kiro'ah Yang sudah menjadi Tradisi Pembelajaran Al-Quran Selama berabad-abad Dan bisa dikatakan Sistem sanat ini Itu adalah Cara Allah Untuk menjaga Firmanya Agar tetap Otentik Terbebas Dari penambahan Atau pengurangan Baik secara tulisan Ataupun ucapan Imam Abdullah bin Mubarak Pernah berkata Bahwa Sanat itu adalah Bagian dari Islam Kalau bukan karena sanat Maka banyak orang Yang akan berkata Seenaknya Maka dari itu teman-teman Penting sekali Bagi kita Untuk belajar Dari orang yang Sudah bersanat Atau paling tidak Beliau yang sudah Dipercaya oleh Seorang guru Yang sudah bersanat Untuk mengajarkan Al-Quran Dan ketika kita Sudah menemukan Sosoknya Kejar Teman-teman Cari tahu E-mailnya Cari tahu Dimana Rumahnya Minta ilmunya Gitu loh Dan kemudian Setelah kita Mendapatkan Kontaknya Mendapatkan Akses Untuk Belajar dengan Beliau Terus Tekuni Belajar Sampai bisa Dan kemudian Habis DM Habis nyirim Email Sekedar basa-basi Sudah masuk grup Eh Ilang Ini ibarat Sudah dapat rute Mau ke sebuah lokasi Sudah ada Rutenya Di depan mata Kemudian Tidak dilewati Akhirnya Tidak nyampe-nyampe Teman-teman Gimana sih Ketika kita sudah Mendapatkan sosok ini Itu Subhanallah Itu Masya Allah Itu adalah Sebuah nikmat Yang Allah berikan Bagi kita Itu salah satu nikmat Teman-teman Dan Itu benar-benar Harus kita syukuri Gimana tidak Coba Kita sudah mendapatkan Sosok terbaik Kita sudah mendapatkan Sosok Yang membuat kita Bisa Akan Kita itu ada harapan Untuk bisa belajar Al-Quran Dan insya Allah Sil-silahnya Sudah Bacaannya Sudah sampai ke Nabi Insya Allah Gimana Gak nikmat Teman-teman Belajar dari yang bersanat Memang Lebih sulit Karena Kita melawan Kebiasaannya Teman-teman Kita adalah orang Indonesia Dan Ketika kita membaca Bacaan Al-Quran Tentu saja Kita harus menjadi Orang Arab Dan effortnya Itu memang Harus lebih kencang Karena Standarnya Standar Rasul ini Dan bayarnya Adalah syurga Dan syurga Tidak didapatkan Dengan bersantai-santai Dengan Enteng-entengan Syurga harus Bekerja keras Ini saja yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Silahkan share Ke semua teman Ke semua orang yang Membutuhkan mungkin Dan sampai bertemu Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh